Saya akan langsung mulai perbincangan dari Mas Pipin terlebih dahulu. Mas Pipin, ini Timnas Pemenangan Amin kemarin menyampaikan ada berbagai macam dugaan, praktik, kecurangan pemilu 2024. Bahkan disebut sedikitnya ada 30 pelanggaran. Apa saja bentuk yang paling mengkhawatirkan dari pandangan Timnas Amin? Jadi ada 3 bentuk ya. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga adalah penggunaan pengerahan SDM aparatur negara. Jadi ada 3 potensi itu yang paling besar yang kita rasakan. Dan terakhir sebetulnya adalah pelanggaran terhadap berupaya untuk mengintervensi, mengintimidasi pihak yang memasang videotron kami, kemudian baru juga satu hari sudah diturunkan. Ketika kami konfirmasi, kenapa alasannya? Nah, kemudian itu diluar dari kuasa kami. Berarti ada invisible hand yang memaksa pemilik videotron untuk tidak memberikan izin kepada kami untuk bisa menggunakan itu. Padahal itu sebetulnya bukan dari kami, itu adalah dari relawan orang yang simpati terhadap Pak Adis, Gus Mohaimin, kemudian memasang itu. Dan ternyata ya memang itulah yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat dari berbagai kejadian, kecurangan, kalau kita melihat misalnya indikasi penggunaan fasilitas negara, program Bansos misalnya, kalau kita lihat kebutuhan kita ketika Bansos itu adalah ketika COVID-19 2001, 2002, terakhir kemarin itu kita butuh. Tetapi anggaran untuk Bansos waktu itu hanya sekitar 430-460 triliun. Tapi saat ini, 2023-2024, nyaris 500 triliun. Jadi bisa dibayangkan Bapak-Bapak sekarang, Bapak-Bapak sekalian, bahwa memang ada upaya untuk menggunakan dana negara untuk politisasi Bansos. Jadi kalau bagi kami sebetulnya, Bansosnya kami memahami, itu kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Di saat pekerjaan susah, pengangguran banyak, di saat sembako mahal, memang Bansos dibutuhkan. Tetapi yang jadi persoalan, ini kan Bansos keluar karena kegagalan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan sembako murah. Tetapi persoalannya adalah ketika ada upaya, aparat negara untuk oknum-oknum pejabat mengarahkan Bansos ini untuk kepentingan calon tertentu, bahkan saya mohon maaf Pak Jokowi sendiri membagikan Bansos di Banten, di situ di samping balihonya Prabowo Gibran. Jadi saya kira itu yang membuat kami, oh jadi begini cara mainnya. Pak Julhas, yang kedua misalnya menyampaikan Bansos ini dari Pak Jokowi, ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Yang ketiga juga Pak Erlangga juga demikian. Dan terakhir saya kira kita mendengar tadi video yang saat ini viral, yang ini sangat mengerikan. Dan saya kira mohon maaf yang 02, seharusnya yang melaporkan itu bukan kami. Dari 01 atau 03. Kalau itu fitnah, seharusnya saya kira yang dirugikan adalah 02. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.